Wah, ini ayamnya huburnya gede banget Kak Juripas. Suapan berikutnya, Mangan Sere. Sego Meduro yang pertama di Jombang. Dicamkan ya, ini yang pertama di Jombang. Halo Youtube Sabah Kuliner, ketemu lagi bersama saya Jo di channel kesayangan aku, kamu, dan dirinya. Oke Sabah Kuliner, edisi Kuliner Jombang dan masih di Sego Meduro Bude. Terus aja ikutin konten ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe channel Kak Jemam. Let's go, kita pesen dulu yuk. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke Sabah Kuliner, ini menu-menu yang Kak Jom pesen di Sego Meduro Bude. Apa aja sih yang Kak Jom pesen? Tentunya yang spesial di sini. Sego Meduro Budenya, ini yang campur. Harganya Rp18.000, Sabah Kuliner. Kalian sudah dapat jeruannya, ada paru, ada babat, ada usus, terus ada sambal budenya yang spesial dan juga serundeng, lalapan, dan nasinya ya, Sabah Kuliner. Mantepan, ini aromanya wangi banget, sejak digoreng tadi, Kak Jom udah gak sabar sih. Wah, nah di Sego Meduro Budenya bukan hanya Sego Meduro Jeruan ya. Ini ada Soto Meduronya. Yang ini ada Soto Meduro Ayam, Sabah Kuliner. Nah, ini lihat, harganya Rp15.000, kalau yang ini, ini yang Soto Meduro Jeruan, harganya Rp17.000, Sabah Kuliner. Nih, lihat. Mantep banget, aromanya harum banget, sedep banget Soto Meduronya. Oke, gak usah panjang lebar, let's go. Kita makan. Oke Sabah Kuliner, kali ini Kak Jom mau makan Soto Ayamnya. Wah, ini lihat ya. Nah, harganya tadi itu sudah include sama nasi ya. Ini lihat, Sabah Kuliner. Nasinya itu nanti ada suunnya, mie-nya, ada telurnya, ada kering kentangnya, dan juga ada koyanya. Sebenernya, sebenernya itu Soto Meduruh itu gak ada koyanya. Tapi banyak yang request minta koya. Oke, let's go. Kita tuang ya, ini lihat. Dia tuh, ayamnya gede-gede. Kak Jom request ukurannya minta potongan besar-besar. Mantep banget kan. Ini setelah kuahnya tadi dicampur ya. Lihat potongan ayamnya. Mangan sih ya, rek. Kita rasa Soto itu burikol dari kuahnya. Dan juga sedep. Kaldunya itu main banget. Wah, ini ayamnya gede banget Kak Jom request. Suapan berikutnya. Mangan sih ya, rek. Ayamnya itu juga dimasak sama kuah Soto-nya. Jadi, bubuk-bubu Soto-nya juga meresap di daging-dagingnya ayam. Lihat, warna kuning jadi. Apalagi ada cita rasa nih. Kak Jom suka banget. Karena di sukomodoro gede ini, Soto-nya itu ada keripik kentangnya. Mantep. Mangan sih, rek. Jadi, dia itu ibarat kayak sebelah. Kayak sebelahnya gitu. Nyemek-nyemek bui. Kita campur biar lebih seger. Kasih jeruk, sahabat bener. Ini jeruk ini bikin ngarai seger sih. Terus dikasih juga sambalnya. Dan juga sedikit kecapnya. Kecap manis. Taurab. Jadi seger banget sih, sahabat bener. Oke, kita makan pakai telurnya. Telur dan juga ayamnya. Suapan berikutnya. Mangan sih ya, rek. Sugernya dapet dari perasan jeruknya. Pedisnya. Sensasi pedis dan ada manis gurihnya. Dari kecap. Suaranya gede. Kak Jorikas gede banget. Mantep banget. Juara. Mantep. Jadi, sahabat kunet. Tempatnya Skomoduro Budi ini. Tidak banget. Tempatnya luas banget. Dan cosi banget. Asik buat nongkrong banget teman-teman. Keluarga atau sahabat kalian. Mantep banget sih. Di sini kalian di Skomoduro Budi ya. Selain ada Skomoduro-nya. Jeruannya. Ada sotonya. Soto jeruan dan soto ayam. Ada keserutnya. Keserut sayap dan juga ceker. Pecinta pedis wajib pesen itu sih. Enak banget. Dan juga Skomoduro-nya itu bisa rikas juga. Kalau kalian pengen khususnya aja bisa. Suka parunya aja bisa. Jadi, enggak harus campur gini. Nah, pokoknya kalian bukuin aja kenikmatan Skomoduro Budi ini. Kak Jo udah berulang kali ngonten. Dan memang rasanya tetap best. Enak banget. Skomoduro yang pertama di jombang. Dicamkan ya. Ini yang pertama di jombang. Dicamkan deh. Kalian bakal ketagihan dengan kenikmatan dari menu-menu Skomoduro Budi ini. Skomoduro ini. Kak Jo makan yang satu aja ini. Nanti buat tim. Nah, tapi Kak Jo cobain buat kalian nih. Wah, ini ususnya kalau garing gini enak. Juara. Oke, langsung aja ke sini. Kalian bisa kepo ini Skomoduro Budi. Nanti ada update-update promo atau apapun. Bisa cek di situ. Terima kasih, sahabat pener yang sudah ngeliputi konten ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe channel Kak Jo Ma'am. Kalian juga bisa komen kuliner apa yang perlu Kak Jo coba berikutnya. Dadah, sampai jumpa di konten kuliner berikutnya. Kak Jo lanjut lagi ya. Terima kasih. Terima kasih.